Intro Upaya pengiriman narkotika asal Aceh berhasil digagalkan oleh Satwa Narkoba Polres Metro Tangerang Kota. Rencananya, narkotika jenis ganja tersebut akan dikirim ke wilayah Jakarta dan Sukabumi Jawa Barat. Anggota kita membutuhkannya di jalan tol sampai para tersangka masuk ke res area di Karang Tengah. Ketika tersangka masuk di res area tersebut, kemudian anggota kita sanggung mereka di dalam mobil. Udah? Dapur berapa banyak ini? Dapur berapa banyak? Dapur berapa banyak Pak. Bawa dulu, bawa dulu. Bikin kemana ini? 12? 12. Hei, harang 12. Iya Pak. Di semen di mana lagi loh? Gak aja Pak. Dari mana nih barang? Hei. Tepat Pak. YK mendapatkan barang haram ini dari dua teman ML dan MP, yang juga telah ditangkap polisi di daerah Lebak, Banten. Narkoba ini, ganja ini, jadi jaringan Aceh. Jumlahnya sudah kita timbang, barang lebih sekitar 14,5 kilogram. Akibat perbuatannya, YK, ML, dan DP, kini harus mendekam di balik jeruji besi, ruang tahanan pores Metro Tangerang Kota, dan terancam hukuman seumur hidup, atau hukuman mati. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, menangkap seorang kurir narkotika jaringan internasional. Pelaku berinisial DW, diamankan di stasiun pengisian bahan bakar, yang berada di jalan lintas timur Pekanbaru, Provinsi Riau. Jadi informasi ini, informasi dari masyarakat, yang sudah kami terima, tiga hari sebelumnya. Jadi tentu kami mendalamin, atas informasi itu, dan kita lakukan profiling terhadap, tersangka yang kami mengawal. Kejadian berawal, saat tim berantas BNN Provinsi Riau, membuntuti kendaraan pelaku di jalan lintas timur, dengan tujuan Bandar Lampung. Saat kendaraan pelaku berhenti untuk mengisi bahan bakar, petugas menggerbak dan menemukan barang bukti narkotika, yang disembunyikan, di dalam mobil. Woy, apa isinya? Cepat! Hah? Sabu? Orang yang kita curjai, yang kita sudah pastikan bahwa, itu membawa nantoba untuk sabu, lewat dan kita kejar, dari arah Pekanbaru, menuju ke Dara Kualauan, jadi masih di kilometer 15. Dalam penggerbekan tersebut, tim berantas BNN Provinsi Riau, mengamankan 2 kg sabu, yang dibungkus dengan kemasan teh Cina. Selain itu, petugas juga menyita uang tunai, sebesar 3 juta rupiah, yang diakui pelaku untuk pembayaran awal, sebagai kurir narkotika. Berdasarkan pengakuan pelaku, narkotika tersebut berasal dari Malaysia, yang masuk ke Indonesia, melalui jalur laut. Tim gabungan Polda Metro Jaya, dan Polda Kalimantan Selatan, berhasil mengagalkan penyelundupan narkotika, dari Malaysia, dengan tujuan Kalimantan Selatan. Sabu sebanyak 300 kilo ini, dikirim dari Malaysia, dan masuk ke Kalimantan Utara. Di sana, paket diterima oleh 2 orang kurir, berinisial AY dan S. Selanjutnya, 2 rekan mereka, A dan R, membawa sabu menuju Kalimantan Selatan, melalui jalur darat. Pelaku berinisial A dan R, berhasil diringkus petugas setibanya, di Banjarmasin. Tepatnya, di parkiran hotel tempat keduanya menginap. Bersama dengan kedua pelaku, polisi menyita 10 karung narkoba, di dalam mobil, yang digunakan keduanya. Semula, kami menduga, barang bukti hanya 200 kilogram. Tetapi setelah ditimbang, kemudian diawasi, barang bukti yang disita, berhasil total 300 kilogram. Keempat tersangka, yaitu A, Y, S, A dan R, ditetapkan sebagai tersangka, dan dijerat pasal 112, dan 114, Undang-Undang No. 35, tahun 2009, tentang narkotika. Badan narkotika nasional, menangkap jaringan pengedar narkotika jenis ganja, dengan berat total sekitar 500 kilogram, di jalan Siliwangi, Rawalumbu, kota Bekasi. Ganja asal Aceh tersebut, diangkut menggunakan truk, dengan modus pengiriman pisang. Perkirakan ini kurang lebih ada 450 kilogram sampai setengah ton. Untuk menyamarkan kegiatannya, sehingga kendaraan atau barang tersebut, tidak terdeteksi bahwa mereka ini sebenarnya mengangkut bahan terlarang. Meski sempat ingin melarikan diri, namun tersangka akhirnya menyerah, saat dikepung oleh petugas BNN. Dua orang tersangka yang merupakan sopir dan kene truk, langsung ditangkap. Berniat untuk meninggalkan kendaraan ini, sehingga, maksudnya, kalaupun misalnya, barang buktinya, ditemukan oleh pihak petugas dalam hal ini BNN, tetapi, para pelakunya, tidak akan ketangkap. Nah, ini, maksudnya untuk memutus informasi supaya, tidak sampai terbongkar sebuah jaringan. Namun, petugas kita mampu untuk melumpuhkan. Kamu kan tahu dong, pisang begini bawa jauh dari mana? Yang luat, dari mana? Dari Aceh, kok kau membawa buktinya sampai sini 20%? Minyaknya uang 2 juta, 2 juta, uang jalan. Dari barusan saja, habis. Minyak solar, kami di Lampung, minta kiriman, dikasih 2 juta, itu sisa jadi dokumen itu ada. Bukinya begini, pisang begini, dikirim dari Aceh. Bisa sekarang, kami di Bakau, dikasih tahu. Katanya, hati-hati ada selipan, tapi udah di Bakau. Kini, sopir kenek, truk, dan barang bukti, telah diamankan petugas, untuk penyelidikan, lebih lanjut. ini dua nih, ini dua. Dua, dua ya? Ya? Dua, dua.